Intro Shalom kembali bersama saya dalam Renungan kita hari ini berbicara tentang legasi warisan. Kata warisan sering dikaitkan dengan properti seperti rumah, tanah, usaha, simpanan di bank, saham serta surat-surat berharga lainnya dilimpahkan bagi anak cucu atau generasi selanjutnya. Alkitab mengajarkan tentang orang tua yang meninggalkan warisan bagi anak-anaknya. Kitab Amsal 13 E22 mencatat orang baik meninggalkan warisan bagi anak-anaknya agar dapat menjamin masa depan mereka. Kehidupan kita di dunia ini tentu ingin selalu berhasil dan akan selalu mengumpulkan berkat dari hasil kerja keras kita demi untuk kelasungan hidup kita serta anak cucu kita di masa yang akan datang. Mengumpulkan harta untuk kelasungan hidup dan untuk kehidupan anak cucu kita di masa yang akan datang tentu bukanlah sesuatu tindakan yang salah. Tindakan tersebut merupakan bentuk rasa tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk membahagiakan anak cucu kita di masa yang akan datang. Namun jika kita hanya menyiapkan warisan jasmani untuk anak cucu kita tanpa kita menyiapkan warisan rohani maka semuanya hanya merupakan sesuatu yang tidak akan membawa dampak dalam kerohanian anak cucu kita. Mengapa demikian? Warisan dalam bentuk harta benda seberapapun banyaknya hanya akan sampai pada batas kita ada di dalam dunia ini dan akan habis jika anak cucu kita tidak mampu mengelolanya dengan baik. Namun jika kita meninggalkan warisan iman yang kuat kepada Tuhan maka warisan iman ini akan menjadi modal bagi kehidupan anak cucu kita baik di dunia ini maupun pada kehidupan sesudah di dunia ini nanti. Memang tidak semua orang bisa mewariskan harta benda kepada anak cucunya namun ketahuilah semua orang bisa mewariskan harta rohani dan mewariskan iman bagi anak cucu mereka. Di mana mereka mendapatkan itu? Keluarga. Keluargalah yang berperan penting untuk memberikan warisan iman kepada anak-anak dan cucu sebagai bekal untuk masa depan mereka nanti. Keluarga merupakan basic atau dasar bagi anak-anak untuk diarahkan pada pertumbuhan iman dan kerohanian mereka. Oleh karena itu peran orang tua dalam menyiapkan warisan iman bagi anak-anaknya sangatlah penting. Pada masa kini kita mengetahui zaman teknologi semakin canggih pergaulan anak-anak yang mudah terpengaruh kepada hal-hal yang tidak baik bagi masa depan mereka. Bahkan di masa pandemi ini anak-anak banyak menghabiskan waktu dengan gadget asik dengan game mereka sehingga tidak ada waktu untuk fellowship bersama orang tua. Bahkan orang tua pun kehilangan waktu untuk menanamkan hal-hal yang bermanfaat bagi nantinya kemudian menjadi warisan hidup bagi anak-anaknya. Saudaraku yang terkasih banyak anak menganggap rumah hanya sebagai tempat makan dan tidur. Tidak ada nilai, norma, pengajaran yang mereka dapatkan di dalam rumah. Orang tua lebih sibuk dengan pekerjaan, pelayanan. Dengan pemikiran mereka dapat meninggalkan harta benda sebagai warisan satu-satunya untuk anak mereka. Padahal keluarga adalah tempat pertama bagi anak untuk menerima ajaran iman dan kehidupan untuk masa depannya. Ini sangat penting dan akan mempengaruhi karakter anak di kemudian hari. Pentingnya peran orang tua dalam memberikan teladan iman bagi keturunannya. Sebagai contoh di dalam Alkitab, salah satu tokoh yang menerima warisan iman adalah Timotius. 2 Timotius 1 ayat 5 Ayat tersebut menjelaskan bahwa ternyata ibu dan nenek Timotius mempunyai peran sangat penting dalam mendidik Timotius. Nenek dan ibunya memberikan teladan hidup dan iman yang baik bagi Timotius. Selanjutnya kita, kita boleh melihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 bahwa sejak kecil Timotius telah dikenalkan dengan ajaran dan hukum Tuhan sehingga dirinya diberi hikmat dan dituntun pada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Ada legasi iman yang terjadi dalam keluarga yaitu diturunkan dari neneknya Louis ke ibunya Eunike. Selanjutnya kepada Timotius. Kemudian ia dididik dan diajar oleh Rasul Paulus yang membuat fondasi imannya menjadi kokoh. Sedaraku yang terkasih, ada seorang penulis yang bernama Edith Schaeffer dalam bukunya dia menulis begini What is a family? Dalam isi bukunya beliau menyatakan bahwa keluarga adalah tempat menurunkan warisan itu. Dalam ulangan 6 ayat 7 menunjukkan keluarga sebagai sebuah fasilitas untuk membangun warisan rohani bagi anaknya. Jadi dimulai dari keluarga dan kemudian akan berdampak kepada orang lain dalam komunitas mereka di kemudian hari. Timbul sebuah pertanyaan saudara bagaimana orang tua dapat mengharuskan iman dalam kehidupannya sehari-hari? Orang tua tidak bisa hanya mengajar anaknya melalui teori-teori tapi harus memperhatikan imannya sendiri dalam setiap aspek-aspek kehidupan. Contoh saat menghadapi masalah ketika mendapat berkat, ketika melihat orang lain dalam kesusahan dan lain-lain. Sedikit kesaksian saudara anak saya ketika berusia 8 tahun mengalami sebuah kecelakaan dan mengalami luka di kakinya sehingga membuat dia sangat kesakitan. Ketika kami larikan ke rumah sakit dan ditangani oleh dokter dan perawat anak saya spontan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan bahwa dia pasti disembuhkan oleh Tuhan. Berulang-ulang anak saya terus berdoa agar Tuhan menyembuhkan luka di kakinya. Dan kami pun sebagai orang tua kaget ketika melihat kesungguhannya berdoa kepada Tuhan. Dari mana dia tahu tentang doa? Dari mana dia tahu bahwa ada Tuhan yang sanggup untuk menolong dan menyembuhkannya? Ternyata anak saya selalu memperhatikan dan merekam dalam pikirannya apa yang dilakukan oleh orang tuanya setiap hari di rumah. Bahkan ketika orang tuanya mendoakan orang yang sedang sakit dan kami selalu mengajaknya untuk berdoa bersama. Sedaraku yang terkasih, tanpa kita sadari anak-anak selalu memperhatikan hidup kita sebagai orang tua. Perilaku yang baik, penuh kasih, kejujuran, teladan iman, kesetiaan dimulai dari keluarga. Sehingga membawa anak-anak mengenal Tuhan sejak usia masa mudanya. Wariskan iman dalam pengenalan yang baik tentang Tuhan. Buat anak-anak kita lewat contoh yang nyata dari keseharian kita. Dengan demikian anak melihat bagaimana iman harus diperhatikan dalam hidup mereka. Iman kepada Tuhan adalah modal terbesar dan warisan terbaik untuk anak-anak kita dalam menjalani kehidupan mereka di kemudian hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.